Halo teman-teman selamat datang di DS Aquatic terima kasih teman-teman sudah mampir di channel ini dan juga sudah melihat video ini buat teman-teman yang belum subscribe sudilah kiranya untuk subscribe channel ini jadi subscribe dari teman-teman sangat berhati buat perkembangan channel ini oke teman-teman terima kasih buat yang sudah subscribe ya langsung saja teman-teman jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan vlog lagi ya teman-teman tentang aquarium air laut saya jadi saya membuat video ini karena ada sedikit perubahan yang signifikan ya teman-teman di aquarium saya jadi ini adalah hari hari ini tanggal 2 ya teman-teman jadi kurang lebih hari ini hari ke keberapa ya hari ini kurang lebih hari ke-26 ya teman-teman jadi hari ke-26 dari pertama kali cycling ya teman-teman jadi di sebelumnya jadi hari ke-21 dan ke-22 saya sudah memasukkan ini ya teman-teman jadi setelah Nemo saya masukkan juga karangkuku dan juga pelimatahari ya disana ya di tengah itu dan kemudian seperti yang teman-teman lihat jadi dalam dua hari ini ada perubahan yang cukup mengejutkan ya buat saya teman-teman jadi teman-teman seperti teman-teman lihat disana ada mulai tumbuh lumut coklat ya kayaknya ya baru-baru lumut coklat dan mulai ada di pasir ya jadi sebelah sini ini adalah lumut coklat kemudian di sebelah sini juga ini dan disini juga ada mulai tumbuh lumut coklat dan ini terjadi luar biasanya cuma dalam waktu dua hari ya teman-teman jadi dalam beberapa hari ini ada beberapa hal yang sudah saya lakukan ya pertama kemarin saya sudah sempat mulai kasih makan ini ya teman-teman jadi yang ripekan yang sekitar 100 mili ya kalau nggak salah itu saya beli dan saya kasihkan kira-kira sekitar empat atau tiga hari yang lalu ya teman-teman jadi mungkin ada videonya di channel ini nanti teman-teman bisa silahkan simak nah setelah saya kasih red CAB plus dan juga untuk polip mataharinya juga saya kasih udang ya itu dalam satu dua harian gak ada terjadi apa teman-teman jadi seperti teman-teman lihat disini ini disini adalah sisa-sisa makanan udang ya disini bisa makan udang yang polip matahari ini yang saya kasih cuman gak makan entah kenapa ya ini juga ada beberapa kotoran kotoran juga disini lumut nah di hari sehari itu dua hari setelah pembelian resi itu enggak terjadi apa-apa teman-teman jika untuk koralnya juga mekannya seperti biasa untuk polip matahari juga saya belum bisa kasih makannya cuman setelah itu dalam dua hari ini ya jadi hari ini dan hari kemarin kalau masalah jadi kemarin saya mulai melihat ada bercak-bercak coklat ya di pasir pertama kemudian saya lihat juga di karang juga ada mulai disini ya itu kemarin jadi kemarin saya lihat mulai ada bercak-bercak kecil ya kemudian saya pikir ya mungkin udah mulai ada lumut ya kemudian dan hari ini itu bercak-bercaknya semakin banyak tahun jadi bercak-bercak lumut ini lumut coklat mungkin ya disini ini udah mulai banyak mungkin saya menduga ini salah satu faktornya karena mungkin untuk nitrogen cycle nya sudah mulai berjalan ya teman-teman jadi disini pastinya ada amonia amonia pasti karena sisa makanan yang saya kasih kemarin juga tadi ini ya udang-udang kupas itu saya beli udang sengker terus saya kasih poli matahari kan cuman sisanya enggak saya ambil saya biarin aja di sana jadi akhirnya mungkin itu jadi salah satu sumber amonia atau juga mungkin pelet-pelet dari Nemo juga yang saya kasih ke Nemo cuman rasanya enggak terlalu signifikan ya soalnya saya sudah melihara Nemo ini sudah hampir dua minggu ya sudah hampir dua minggu cuman dari dua minggu itu pun juga enggak ada tanda-tanda lumut baru dua hari kemarin itu terlihat pertumbuhan pemutnya sangat cepat ya temen jadi karena karena dalam seminggu ini juga saya selalu nyalakan lampu ya dari pagi sekitar jam 8 sampai sore pada sekitar jam limaan jadi mungkin sekitar berapa jam ya sekitar jadi ada 9 ya 9 jam ya 9 jam 8 9 jam jadi itu juga mungkin faktor pengaruh juga ya jadi pada intinya rasanya siklus nitrogennya ini udah mulai berjalan jadi dengan adanya alga ini ini alga ini kan biasanya terjadi karena adanya kadar amonia di air juga ya itu pertama kemudian kadar juga nitrat juga bisa jadi menyebab walka juga nitrit juga pastinya ya jadi mungkin itu salah satunya penyebab di alga ini mulai tumbuh rajalela ya oke dan juga mungkin faktor dari nutrisi dari redsi AB plus ya yang saya kasih kemarin mungkin ada pengaruhnya juga tapi saya kurang gitu pasti sih tapi dugaan saya seperti itu jadi adanya alga ini saya rasa jadi satu petunjuk dimana cycling ini sudah mulai berjalan walaupun saya sudah masukin ikan itu sudah hampir dua minggu yang lalu ya jadi itu aja ya update perkembangannya dan untuk tanamannya sendiri sorry untuk korangnya sendiri hari ini saya sempat belanja di ini teman-teman di salah satu bukan salah satu sih ada dua dua toko ikan hias air laut ya yang ada di dan pasar selatan tepatnya di daerah serangan ya jadi tadi sore saya sempat kesana dan saya membeli beberapa koral tambahan seperti yang teman-teman lihat disini disini ada karang anemon ya disini sebelah sini tapi cuman sepertinya dia kurang harus bagaimana terus disini ada karang koreng ya kalau nggak salah atau penjualnya tadi kayak gitu sih semoga saya nggak salah oke jadi itu tadi ya yang sudah saya masukkan kan ada dua yaitu karang anemon sama karang koreng oke kalau saya salah sebut mohon maaf teman-teman baru belajar salah saya nggak belum hafal-hafal karang-karang yang ada di sini ya oke langsung aja kita coba nyalain lampu birunya teman-teman oke oke teman-teman jadi seperti teman-teman lihat lampu biru sudah saya nyalakan ya nggak terlalu bagus ya kalau bila dari sini oke di sini seperti teman-teman di sini ada bercak-bercak ada hitam ini adalah nomor ya Oke kemudian selain saya beli dua koral ini atau saya juga tadi beli sempet beli ada berapa ikan ya di sebelah tahun nulia di sini ini masih saya aklimasi dulu ya saya saya aklimatisasi dulu jadi di sini saya beli ada anemon di sini anemon merah ya teman-teman nggak tahu ini merah atau nggak kayaknya hijau sih hijau itu saya beli satu anemon kemudian ada tiga satu dua ada tiga di sini ya teman-teman ada tiga anemon di sini jadi anemon yang beli hari ini ada tiga kemudian saya juga beli ikan klonfis juga ya konfis yang ini dia punya ini ya teman-teman punya mukanya itu warna kuning ya jadi lucu oke tidak seperti yang saya punya sebelumnya dia pakai sama erah ya orangnya apa badannya tapi ini badannya hitam strip putih kemudian di sela-sela ekor sama mulutnya sama apa namanya insangnya itu eh kok insang sih sama apa ya eh ya itu dah dia warnanya kuning dah teman-teman saya bingung menyebutnya apa ya oke kemudian selain itu saya juga beli ini teman-teman ada beli kiang turbo ya tiga biji kemudian saya juga beli ikan dokter dua biji ya teman-teman jadi total nanti ikannya ada empat nantinya disini jadi masih saya aku masih satu dulu semoga ini ini ya apa namanya bisa survive disini oke teman-teman itu itu aja dulu nanti saya akan kasih lihat videonya ketika sudah masuk di akuarium ya teman-teman oke teman-teman jadi untuk semua coral dan ikannya sudah saya masukkan ya teman-teman jadi seperti teman-teman lihat disini untuk anemonnya sudah saya masukkan ya teman-teman jadi ini anemon yang cukup gede ya yang sebelah sini di sini ini anemon yang cukup gede dan sinemo merah ini dia langsung main-main disitu ya teman-teman terus ini tadi ada sinemo kuning ini yang disini dia kasihan nih teman-teman karena dia nggak ada tempat main jadi besok rencananya saya mau belikan lagi untuk anemonnya agak gedean nah yang saya beli tadi anemon jagung juga yang disini ini terlalu kecil ya teman-teman kecil sekali dan disini juga ada satu lagi anemon jagung juga cuman terlalu kecil juga ini belum masih mengkerut ini dia dan yang disini ini namanya tadi karangkoreng ya kalau nggak salah jadi ini sudah agak mulai muka nih teman-teman dan untuk apa namanya polip mataharinya saya pindahkan disini ini dan ini ada tiga tiga apa namanya tiga keung turku yang masih disini-sini aja ya dari tadi ya belum kemana-mana udah biarin aja mungkin munggu besok ya masih punya sesuaian dan kemudian karang anemonnya rambutnya saya taruh di atas teman-teman ya dahsyat sekali nih rambutnya keluar semua tapi dia ini temen-temen nggak ada yang spesial ya cuman dia warnanya coklat kemudian ada tipnya warna kuning ya terus ini untuk karangkukunya masih disini nah karangkukunya ini udah mulai ditumbuhin ya teman-teman ya bahkan coklat kayak gini ini mungkin efek dari dua hari ini kena penginaran terus jadi akhirnya nggak cuma pasir atau karangnya yang yang apa namanya yang ini yang kena lumut tapi juga batangnya karang anemon ini nah karangkukunya tadi oke oke ini kasihin ya teman-teman ini si Nemo kuning ini dia nggak punya tempat pemain nah dari tadi itu dia dia dibully terus sama teman-teman sama ini teman-teman masih kuning ini mau main dia nggak boleh enakan ya ya jadi kayak gitu ya teman-teman sebenarnya eh si Nemo ini juga enggak enggak apa ya apa netra dia protective sekali sama area nya tempat mainnya ya jadi nggak boleh ada Nemo lain yang boleh main disitu juga oke jadi besok saya belikan aja baru-baru ini ya orang anemon anemon lagi yang mungkin agak gedean dikit ya biar biar nggak rebutan mainnya oke gitu aja teman-teman jadi update hari ini jadi banyak hal yang terjadi dalam seminggu ini ya teman-teman Hai jadi secara singkat dua hari ini mulai diserbu ini ya apa namanya lumut coklat ya disitu di sini nih ini mulai di sebelah sini di sini ya sebelah sini nih dia mulai tumbuh ya udah itu aja teman-teman update-nya untuk vlog kali ini oke nanti eh rencananya dalam dua hari ini akan saya ganti air ya teman-teman jadi mungkin 10% dulu biar nggak terlalu target dulu Oke semuanya terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati